So guys, welcome back to UpToDate IDN Channel Nama gue Greg Dan seperti yang kalian ketahui Di tahun ini atau lebih tepatnya di bulan Oktober nanti Google Pixel 2 series ini akan berumur 2 tahun Dan otomatis harganya udah pasti akan murah atau turun dong Dan pertanyaan dari kalian juga Apakah Google Pixel 2 ini masih layak dibeli untuk di tahun 2019 ini? Jawabannya menurut gue masih sangat worth it Kenapa masih worth it? Make sure kalian nonton sampai habis Dan langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi Let's check it out Prosesor yang dipakai adalah Prosesor yang performanya sangat terbaik dan terkencang di eranya Jadi setelah 2 tahun berlalu Snapdragon 835 ini menurut gue gak bisa diremain sama sekali Contohnya, disini gue main game PUBG Grafis HDR itu dapet dengan frame rate-nya itu ultra Tapi kalau misalkan kalian mau dapet fps yang lebih tinggi lagi Ya bisa kok Tinggal turunin aja grafisnya ke smooth Dan opsi ekstrim Frame rate-nya akan kebuka Dan apalagi Snapdragon 835 ini terkenal dengan prosesor yang powerful Tapi hemat daya Berkat tinfat, fabrikasinya udah didesain dengan ukurannya 10nm Jadi kesimpulannya menurut gue Prosesor ini sangat masih bisa diandalkan Dan powerful banget di tahun ini Kalau kita ngomongin Google Pixel Pasti yang terlintas di pikiran pertama kali adalah kameranya Yang gak mungkin kalau misalkan terlintas lainnya Karena emang key selling pointnya menurut gue itu ada di kameranya Karena kameranya juga dinobatkan sebagai one of the best camera on smartphone Even sampai di Google Pixel 3 aja juga masih dinobatkan itu Ya walaupun di ExoMarknya gak secanggih atau gak setinggi kayak hape-hape sekarang ini Tapi hasil fotonya itu beyond expectation banget Contohnya disini gue foto daylight Sharpness Teksturnya atas semua objek Menurut gue itu bener-bener dapet banget Oke kalau misalkan foto daylight bagus Terus lowlight-nya gimana? Kalau lowlight-nya gila sih Lowlight-nya berkat fitur yang namanya night sight Baru dirilis tahun lalu Pas di acaranya Google Pixel 3 Itu sih gila ini game changing banget Dimana hasil foto lowlight Bener-bener bisa terangnya dapet Warnanya masih dapet Dan detailnya itu bener-bener Konsistensi semuanya itu dapet banget Overall menurut gue ini adalah kamera lowlight terbaik Ya ini bisa bersaing dengan kamera Di SLR atau ya kamera mirrorless menurut gue Tapi disini menurut gue Kadang hasil foto di night sight itu Menurut gue kurang bagus kalau udah ketemu awan Karena kalau di zoom itu akan ada noise menurut gue Jadi kadang disini gue lebih prefer night sight-nya dimatiin Ya night sight dimatiin aja Hasil kamernya udah bagus kan? Ya seperti yang kalian bisa lihat ini Tipe layar di hape ini udah pake P-OLED dari LG Yap dari LG Dengan resolusinya itu Full HD Plus yang sangat tajam Atau lebih tepatnya 1440 x 2880 pixel Dan disini keterangan warna atau tingkat kecerahan warnanya Bisa kalian atur sesuai preferensi masing-masing Disini ada 3 pilihan yaitu saturated, normal, dan boosted Jadi ya tinggal atur aja biar layarnya itu cerahnya itu kalian yang atur sendiri Dan disini untuk base low proporsi atas dan bawahnya Menurut gue ini suka banget Karena kurang lebih tebalnya tuh nyaris sama Jadi lumayan kekinian juga Dan disini karena udah pake jenis layarnya itu pake P-OLED Otomatis fitur always on display juga ada di hape ini Yang fungsinya bisa ngecek jam, notifikasi yang masuk, dan tanggal sekalipun Dan untuk ketahanan layarnya disini juga udah pake Corning Gorilla Glass 5 yang sangat kuat Jadi lumayan bisa diandalin lah Bodi material di hape ini bawahnya udah pake full metal Dicampur dengan paduan dari kaca di bagian atasnya Jadi bikin desainnya itu sangat keren Dan pokoknya beda aja dibanding hape-hape lain Dan disini karena hape mantan flagship Otomatis dibikin yang terbaik juga Dan karena udah pake full metal atau aluminium Ini hape berasa solid dan kokoh juga Tips dari gua disini mending kalian pakein casing bawaan Karena hape ini dibikin kayak doff Ya keliatan lah ada sidik jari Apalagi di atasnya juga ada kaca Jadi pakein casing aja Karena ini hape mantan flagship Otomatis sertifikatnya udah dapet IP67 Yang artinya kalian bisa main atau rendemin hape ini Di kedalaman 1 meter selama 30 menit Tapi jujur aja selama sertifikatnya itu masih water resistant Bukan waterproof Gua sangat tidak menganjurkan Karena warranty akan void kalo kena air Jadi disini gunanya ada fitur ini lebih memprevent Supaya halal yang tidak teringinkan terjadi aja Speaker di hape ini udah pake front facing stereo speaker Yang artinya disini ada 2 speaker di bagian atas dan bawah layarnya Yang menghadap ke depan Sehingga suara yang dihasilkan bisa lebih bagus Bassnya berasa, treblenya berasa dan kenceng juga Ya gak sebagus di Google Pixel 3 Tapi at least suaranya masih tetep bagus Jadi ini dia live bassnya di volume 50% Langsung aja gua play Dan sekarang gua 100% ini ya Ada fitur kecil yang luar biasa keren Mungkin Google Pixel ini adalah hape pertama atau satu-satunya yang punya fitur ini Setau gua Namanya now playing Jadi jika ada musik yang di play di sekeliling kita Itu bisa auto detect Judul lagunya, artis yang siapa nyanyiin Itu bisa langsung kita kasih tau Asalkan musik luar negeri Musik Indonesia masih belum bisa ya Karena ini hape buatan Google sendiri Dan softwarenya juga mereka yang develop sendiri Otomatis lifespan di hape ini masih sangat bisa terjaga Dan hape ini diperkirakan masih bisa dua kali software upgrade lagi Dan dua tahun lagi untuk security upgrade nya Jadi untuk lifespan nya ini masih jangka lama banget sih Nah ini nih ada fitur kecil kedua yang menurut gua sangat ngebantu banget Yaitu namanya squeeze for assistance Kalau dulu kita mau trigger Google Assistant harus bilang Dan atau tekan tombol home button nya selama dua detik Dan sekarang beda Kalian tinggal squeeze aja di bagian kiri kanannya Langsung tinggal kasih perintah Dan that's it Segampang itu Dengan fitur-fitur dan kelebihan yang udah gua sebutin tadi Otomatis harganya pasti mahal dong Ya jelas dong orang hape flagship Iya mahal tapi pada eranya sih Tapi jujur untuk Google Pixel 2 XL ini gua dapetin di Tokopedia Nggak di endorse Itu harganya 4,2 jutaan Jadi menurut gua hape ini udah affordable banget sih So guys itu dia 10 alasan kenapa Google Pixel 2 XL ini masih worth it di tahun 2019 ini Jadi intinya buat kalian yang mau cari kamera bagus Terus software upgrade nya terjaga Dengan harga yang affordable sekarang ini 4,2 jutaan aja Ya ini layak banget sih dia beli So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kena notifikasinya Supaya kalian tau kapan video baru di upload And as always Stay updated with up to date Sub indo by broth3rmax